Kita ketemu yang unik lagi nih kok ya? Ya, menurut saya ini sesuatu yang paling unik disini Yang mana semua orang itu bicara tentang kopi Dan ini memang kopi filosofinya Bukan mikotin yang bunuh bangsa ini, tapi gula Gula, betul Saya setuju Filipina! PEMBICARA 1 Guys, kemarin gue udah sempet review WSUJI yang versi biasa Kali ini ada yang versi barong ini Wah, cakep banget ya Warnanya warna emas Ada ukiran barong ini dia Semuanya Gue masukin binnya juga Warnanya emas juga Wah, cakep deh Cuman ya, kegunaannya sih sama Cuman ini special editionnya aja dia Hari ini gue lagi di FPI nih Sama Pak William lagi Rencananya kita muter-muter nih kok ya? Iya, nanti kita muter-muter Lihat stand yang ada disini Bawa perutuk apa aja Menarik lah Kalian kita coba-coba ya? Iya, bisa kita coba-coba Kopi semua ya? Iya Oke, yuk, jalan yuk Oke guys, kalo SUJI itu biasa dia bikin Alat-alat kopi yang dari kaca Cakep-cakep deh Kau lihat, lihat Oke, sekarang kita ada di Stunnya Scuro Lavino Produk-produk mesin espresso Jadi Disini ada produk Syrup Denali yang cukup terkenal sekarang Ini yang Mesin yang kita pakai Saya pakai di Kelas roasting Pak Eh Halo Lagi di video Untuk YouTube Jadi Produk dari Scuro apa aja Yang Yang cukup Bisa mewakili lah Mewakili Scuro The base-nya apa? Noto Mesin Kopi kita ada 2 Dalam Anopaira Ada BNC Ini Kalau misalnya Dalam Anopaira sih Atma ini Asalatnya kita Dan ini adalah Dua grup Saya juga pakai di D-Lab 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 ya D-Lab glass roasting Ini Terus Ada produk ini Syrup Syrupnya Tukup variatif Dan Rasanya oke Dengan harga yang Cukup Bersaing Boleh Silahkan Ya udah Saya coba deh sekali Gimana bikin ini Spacemose Ya Ini kan kita lagi Kita akan coba Brewing Kopinya Hasilnya Seperti apa Bentar kita tanya harganya Sekarang jangan agak dulu Kualitas dulu Nah Oke Sambil kita Cet Kencang banget Iya Ini Ini volumetrik ya Jadi bisa kita Stop Kita coba deh Gimana Tentang Espeso musiknya Wah Pahit banget Pahit banget Bihannya hitam banget Bihannya gerak banget Jadi ini Paling cocok untuk Tamur susu ya Harganya Harganya berapa Itu poin bersing Harga Discon mungkin Harga Ini untuk Price list 62 juta 62 juta Di pameran Ada diskon kan Di pameran ini Harganya sekarang Tetap 62 juta Tapi mendapatkan Free Grindr Jadi Kalau memang Lagi Pengen Buka komisio Pengen beli ini Ya datang pada Sapa Merah Banyak promonya Banyak promonya Oke ya Kita coba lihat Stand yang raya Oke Ayo Mari Thank you Thank you Thank you Thank you Saya ambil Ini Siropnya Sirop yang rum Dia hanya Wanginya aja ya Wanginya cukup Kencang ya Jadi kalau dicampur ke minuman Hiduman ya cukup lah Pakainya nggak terlalu banyak Jadinya Nggak ada amol Tapi terasa Nggak ada amol Cukup menarik Oke Yuk Kita lihat produk yang lain Di stand yang berikutnya Ini Clevernya agak aneh Ini Clevernya Nggak Umum ya Tempedak 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 Clever Ada sesame Wah Keren Pak Ya Favoritnya yang paling Menjadi brand Ataupun menjadi Yang paling bagus lah Dari itu Yang mana sih Yang paling favorit Yang pertama Yelomalt 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 Artinya apa ini? Yelomalt itu Menyerupai Menyerupai Beer Tapi dia Khusus ini Kita Free Alkohol Jadi Oh Tidak 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 Yang menyerupai Yang menyerupai Tidak 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 Ayo kita coba Oh jadi ini dicampur susu lebih ya? Iya, lebih enak sih Pak Jadi kita bisa pakai susu, bisa untuk teh, bisa untuk coffee, atau coklat Oke Seperti itu Biar saya coba dulu Silahkan Mau coba? Saya coba dikit ya Wow Manis, enak Merasa flavornya itu terasa banget Cepedak banget ya Cepedak Bener-bener cepedak ini Buah khas Indonesia Iya, iya betul Selain cepedak, yang khas dari Indonesia apa lagi? Cotton candy Cotton candy Kalau di Indonesia mungkin orang-orang bilangnya rambut nenek kan Rambut nenek? Minum rambut nenek Oh itu apa yang samanya? Gulali, gulali Gulali, oke Gulali Bener-bener kayak gulali sih Gulali ya Wanginya Dan ini spesialnya dia pure sugar Dia udah full 100% sugar cane Sugar cane Rus dan fruit Walau biasa produk lokal ya Produk lokal Mereng-mereng lokal Rasanya banyak Ya, terima kasih banyak Ya Ayo kita langsung lagi Ayo kita langsung lagi Ayo Ayo Jadi kita ada di stand IIT Ini, IIT ini jual green bean import Ada banyak green bean dari luar negeri Cukup menarik Kita coba lihat Oke, coba yuk Kita Pak Johan Jadi dari IIT membawa banyak beans ya Dari luar negeri Bisa dijelaskan dulu kira-kira lah IIT ini produk yang menjadi andalanya apa aja sih? Kita IIT coffee Kita hanya membuat bibigang green bean Green bean Green bean Import ya Nah, ini blokal juga ada Blokal, sementara ada Sumatera Utara Oke Sumatera Baramba Proses ini Bosch Ini salah satu kopi yang kita pakai untuk senang kopi IRC Ya, jadi disini ada acara frosting competition Jadi salah satu kopi yang disponsor ini Blokal Utara Baramba Ya, dan disini coba lihat Tadi saya coba Platform of Kongo Kongo ini cukup menarik Boleh saya coba Coba ya Ayo, kita coba deh Jadi, kenapa sih Kepeng-kipeng Trading-nya kopi kuat Sebagai pembanding juga ya Jadi, biar tahu juga orang luar itu senang nyangkut Ya, apa sih sebenarnya Nah, saya lihat juga bagus Ada green bean dari lokal juga ya Coba di sana ada big bean Coba di sana ada big bean Big bean ini cukup menarik juga saya coba Terus terang ini dicapnya enak Gak gampang bikin dicap yang udah hilang cafe-nya Tapi rasanya masih flavor-nya masih oke, masih banyak Gak gampang banget Favorit-nya mana sih? Favorit-nya mana? Ini yang pokok ya? Bungu enak ya Ini ada Ethiopia Bos Oke, kita coba tanya Kira-kira range harga Ini sebenarnya poin penting ya Range harga yang paling murah Dan yang paling mahal di table ini Murah relatif ya Tapi yang paling affordable sebenarnya Brazil Dikarenakan volume-nya banyak Banyak, oke Dan secara supply dan harga dia konsisten Oke, konsisten ya Iya Umumnya dia pakai untuk base blend untuk espresso Base blend untuk espresso, bagus Harganya berapa? Di Rp. 89.000 Rp. 89.000 per kilo dengan minimum? Satu bag Satu bag? Satu bag? 60 kilo? Kiloh Terus, saya lihat ada varian harga cukup berbeda Untuk di list ini yang paling tinggi di Ethiopia Wash Ethiopia Wash Berapa? Di 135 135 per kilo dengan minimumnya satu bag Ya, harusnya cukup itu lah ya Cukup terjangkau sih ya Hampir sama sama lokal aja ya biasa ya Ya, beans yang lokal juga ya Mungkin dari kuantiti aja yang berbeda ya Iya Tapi, menambah varian rasa kopi lah di Indonesia kita sebut ya Tapi rasanya memang benar-benar beda ya Beda, iya Beda ya kalau kopi keluar Roti, bagus Oke, thank you Thank you Thank you Kopinya enak semua Thank you Luar biasa Yuk kita ke tempat yang lain Oke nih, sekarang kita lagi di Maharaja nih gue ya Iya, Maharaja Kopi Ini Maharaja dijual alat-alat sama roaster juga ya Ada banyak alat, ada roaster, ada alat sedu Alat sedu semua ya Kompletnya dia Kebetulan ada pemiliknya Pakas Sekarang kopinya ya apa? Benar-benar trademarknya ya Maraja apa nih? Tremak kan kita menampilkan kopi kotak Dengan cita rasa yang cocok di lidah orang Indonesia Nah itu yang kita tampilkan Kalau kopi kan semua orang punya Petani pun punya Nah tapi yang kita punya itu Kita treatmentnya beda Dan dengan teknik frosting yang paling beda Kualitas terlebihnya Kita sangat ketat Nah kita punya petani dari Banyak tempat di Sentera Panasir Kopi Ngayau, Jawa, Bali Kita udah punya petani sendiri yang Tenggara-tenggara Dari konsistensi juga Terjaga Kalau saya dengar-tengar Pakas suka ngajarin ini juga ya? Petani juga ya? Ya, karena dari awal kan pasti kirimnya barang-barang Belan-belan Komunikasi Akhirnya kan Dia tahu selera kita Oke, oke Sampai sekarang udah berapa banyak Petani yang udah Kerjasama dengan Pak Raja? Di tiap daerah Ada semua yang Kecuali di Papua Kenapa Papua? Kenapa Papua? Padahal Papua kan Sering banyak yang minta Tapi nggak ada barang Ya Di sana mau kesananya sulit Sulit ya? Kosnya juga sangat tinggi Iya Kos tinggi Sulit untuk terjangkau kesana Jadi Kita serahkan ke teman kita Yang di Papua Yang memang Papua Oke Jadi Biar teman kita yang urusin dah Kita Kerjasama sama teman kita Yang sudah Sangat kenal dengan Papuanya Dan sangat kenal dengan Kopi Iya Jadi Kerjasama Jadi kita tetap Kualitas Kopinya Dan Terutama Authenticnya Authenticnya Ya Di Papua susah didapat Tapi Di pasaran Sana banyak Ya Jadi Ya perlu dicermati Ya dicermati Benaran nggak dari sana Terus Kemarin Saya melihat Ada produk baru Ya baru Di Di Produk baru apa aja Gotol Atau apa Oh Eh Produk Sebenarnya cukup baru Di Manual Pro Oh Manual Pro Oke Merit ini Merit ini Produk siapa? Oh Trimpart dan Kertas Karena mereka pabrik kertas Pabrik kertas Bikin dripper Bikin kertas Ya karena mereka Sangat ngerti dengan Kopi Oke Oke Dan proses Menyukupi secara manual Oke Oke Mereka punya harga ini Dalam posisi Produksi Oke Kertas Sesuai Dan Kertasnya beda sama Di pasaran Oke Apa bedanya? Pertama Ada muncul abakak Abakak Jadi lebih ramah Kebunan Oh Kebunan Kebunan Jadi pisang itu kan Cepat tumbuh Oke Jadi pisang Oke Sebenarnya Kedua Kertasnya itu Kori-kori nya merata Dan Cepat tumbuh Oh Jadi drop nya lebih cepat Drop nya lebih cepat Jadi kita bisa gini Kopi lebih halus Lebih halus Dan Rasanya lebih keluar Lebih maksimal Lebih maksimal Dan lebih hangat Oke Kalau hanya dengar Kayaknya Biasa Kalau enggak Coba Coba Ayo kita coba Ayo kita coba Dengan master nya langsung dari Jepang Ayo kita lihat Jepang Apa yang Hadi Badan Ini kopi-kopi Gayo nih ya? Ya, kopi Gayo dipakai selalu tadi. Tekniknya beda ya? Tekniknya beda. Cuma unik. Clean ya, clean banget. Clean banget rasanya. Rendah banget. Rendah banget. Bagus. Alatnya juga sederhana ya. Caranya juga gampang. Gak terlalu ribet. Putar-putar. Cuma itu pasti ada teknik tertentu lah. Tekniknya beda-beda lah ya? Banyak macam sih ya? Betul. Tapi dari segi produknya udah bagus banget. Seperti yang dijelaskan tadi ya. Jadi dari bahan yang... Apa tadi namanya pisang ya? Pisang, pisang. Abaka. Abaka. Dari pisang. Yuk. Bagus. Sekarang kita coba lihat. Kita lihat yang lain lagi ya. Ada produk siapa lagi. Oke. Bisa kita coba. Yuk. Oke guys. Karena isi kontennya masih banyak. Kita lanjut lagi di part kedua. Oke. Don't forget. Subscribe. Nyalain juga loncengnya. Until next time. Always searching for the best cup. Ciao. Sub indo by broth3rmax